Untuk memperkenalkan calon-calon legislatifnya, Partai Amanat Nasional atau PAN meluncurkan media online. Ya, munculnya media online ini juga diharapkan dapat menekan angka golput. Ketua Umum PAN, Hatta Rajasel, mengatakan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menggerakkan PAN untuk memperkenalkan calon-calon legislatifnya dengan cara baru. Hatta menambahkan selain merisikan tentang kegiatan partai, media online juga berisi tentang kegiatan para calon legislatifnya. Serta juga misi-misi yang ditawarkan di pemilu mendatang. Media ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara calon legislatif dengan para konstituennya. Sementara itu PAN mencalonkan Ketua Umumnya sebagai calon presiden. Namun hingga kini masih belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampingi Hatta. Partai sudah seperti itu. Nanti kita di dalam pilek nanti tentu akan mengembangkan koalisi kita kemana. Itu penting itu nanti. Sudah darah kamu masih menjawab presiden? Hah? Sudah darah? Belum, belum ke situ. Tapi kita sudah berkomunikasi kemana-mana sudah. Kawan-kawan sudah tahu itu. Terima kasih.